Di tengah berlanjutnya Perang Israel-Gaza, Presiden Indonesia Joko Widodo, minggu ini berada di Amerika Serikat. Di Washington, Jokowi menghadiri pertemuan puncak dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih. Baru kemudian, Jokowi menghadiri KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, APEC, ke-30 di San Francisco. Dikutip dari Al Jazeera, pada 13 November 2023, kunjungan itu menimbulkan pertanyaan. Apakah Jokowi akan menyerukan gencatan senjata atau akan membahas persoalan lain? Lantaran, masalah semakin memanas di mana rumah sakit Indonesia di Gaza telah dikepung oleh pasukan Israel. Para ahli mengatakan bahwa Jokowi kemungkinan akan membahas berbagai masalah. Salah satunya membahas beberapa hal terkait investasi dan perdagangan, terutama terkait pemindahan ibu kota dan mineral penting seperti nikel, hilirisasi, dan produksi kendaraan listrik di Indonesia. Hal itu diungkap oleh Ahmad Rizky M. Umar, dosen pendamping di The Universitas Queensland. Selain itu, Umar menambahkan bahwa Jokowi juga akan membahas peningkatan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat menjadi kemitraan strategis yang komprehensif. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!